Intro Terakhir, kita baca bareng-bareng bu Mariam siap? Panjang nih ayatnya Siap ya Kalau ada kesalahan, maklum ya bu ya Dia baru baca ayatnya sekarang bu Jadi gak ada latihan nih Surat ini gak ada latihan, dia baru baca Kita baca bareng-bareng surah Luqman ayat 13-19 Barang-bareng ya bu Baik, kita baca sama-sama Bismillah 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 wAH El marah 된 Kem Bismillah Bismillah Al-Fatihah 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 Maria bisa baca Quran karena Allah yang kasih Kecerdasan sama Maria yang bisa baca Quran Khadijah bisa Khadijah bisa apa? Khadijah bisa main bola Dia jago main bola bu Khadijah bisa main bola karena Allah kasih kekuatan pada kaki Khadijah Untuk bisa menendang gol sampai gawang Jadi kita libatkan Allah 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 dalam setiap Kehidupan kita Kalau minta apa-apa mintanya sama siapa? Allah Lewat perantara umannya, babanya Kalau kita sakit, kita minta Sembunya sama siapa? Allah, itu pelajaran tausheed Jadi libatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari Luqman 13 Luqman 14 Kita ajarkan anak-anak kita Berbakti, sopan santun, sayang Kepada kedua orang tuanya Kemudian luqman ayat ke 16 Apa itu? Kita ajarkan anak-anak kita Untuk merasa diawasi terus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Allah lihat sayang Allah tahu Allah dengarnya Walaupun gak ada umah Gak ada babanya Allah tahu Apapun perbuatan baik Dibalas oleh Allah Perbuatan buruk juga dibalas sama Allah Allah melihat Khadijah gak? Allah melihat Khadijah terus kan? Iya Jadi itulah surah Luqman ayat ke-16 Kita ajarkan anak-anak kita Untuk merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya surah Luqman ayat ke-17 Diajarkan apa? Anak-anak kita suruh sholat Khadijah sholatnya 5 waktu gak? Iya Khadijah sholat tarawih gak? Sholat tarawih sama witir Sampai selesai Hebat banget sama imam Nah, semalam Khadijah bilang Uma, Khadijah mau tarawih Tapi Khadijah jadi imamnya Katanya ya Khadijah jadi imamnya ya? Ya, dia latihan Bu Jadi kita kasih kesempatan dia latihan Jadi Khadijah jadi imamnya Jadi anak-anak sekarang Mariam dan Khadijah dan Ibrahim Anak saya yang Ibrahim umurnya 6 tahun Itu juga sudah sholat tarawih Sampai witir Sampai selesai Baru habis itu boleh main bola Dia hobinya main bola Bu Dia main bola kan? Begitu ya Bu Jadi ajarkan anak-anak kita sholat Kemudian disini dikatakan Ajarkan anak-anak kita Menyuruh pada kebaikan Dan mencengah pada kemungkaran Dan wasbir ala Maksabak Ajarkan anak-anak kita Tentang kesabaran Terakhir Luqman ayat ke-18-19 Ajarkan anak-anak kita Perkara akhlak Tawa du'na Rendah hati Jangan sombong Berjalan dengan sederhana Berbicara dengan sederhana Ini perkara tentang akhlak Jadi alhamdulillah Itulah pembahasan kita pada hari ini Kita review sedikit Kita sudah bahas surah Ma'ali Emra'an Ayat 35-37 Pendidikan Ibu Nasisi Mariam Adalah doa Sejak masa mengandung Memberikan nama yang baik Kemudian doa lagi Agar dijauhkan dari syaitan Keempat Diberikan pengasuhan Di orang terbaik Di tempat terbaik Kelima Diberikan makanan yang halal dan toy Kemudian kita juga sudah bahas Surah Sofat ayat 100-16 Di mana kita doakan Anak-anak kita Kita ajak komunikasi Anak-anak kita dengan baik Ketiga Tadi apa Kita punya sifat-sifat yang baik Agar anak kita punya Sifat-sifat tersebut Kempat Kita mencintai Allah dan Rasulnya Dibandingkan dengan anak-anak kita Kemudian kita bahas Surah Luqman Ayat 13-19 Kita ajarkan anak-anak kita Tauhid Yang kedua Tadi lupa bu ya Kita ajarkan anak-anak kita Biar luwaliden Baktu sama orang tua Ketiga Kita ajarkan anak-anak kita Merasa diawasi oleh Allah Kempat Kita ajarkan anak-anak kita Untuk sholat Kelima Ajarkan anak-anak kita Untuk dakwah Ngajak orang lain pada kebaikan Mencegah pada kemungkaran Ajarkan anak-anak kita Untuk sabar Ketujuh Ajarkan anak-anak kita Perkara akhlak Tawaduna Rendah hatina Dalam surah Luqman Ayat 18-19 Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah